Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya Mekanik Bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Perbaikan motor ngebul Vario 110 FI ESP LED. Perbaikan motor ngebul Vario 110 FI yang stater halus ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman dan konsumen lain yang suka bertanya kepada saya Mekanik Bengkel. Mas Mekanik motor saya Vario 110 FI yang stater halus ngebul. Itu kalau diperbaiki habis berapa ya? Begitu pertanyaan dari teman-teman dan dari konsumen yang mengalami keluhan motornya sama Vario 110 stater halus ngebul. Oke teman-teman disini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kalau perbaikan motor ngebul di tempat saya itu habis berapa sampai beres terima beres ngebulnya hilang dan garansi. Jadi perbaikan motor ngebul Vario 110 FI ESP atau Vario 110 FI yang stater halus di tempat saya atau di bengkel saya. Nah itu berapa? Teman-teman siapkan saja estimasinya Rp600.000 itu udah beres ngebulnya hilang dan garansi. Nanti saya akan berikan semua penjelasannya ya teman-teman ya buat teman-teman semua ya. Nah penjelasannya seperti teman-teman. Mungkin orang awam orang yang gak tau dan orang yang mungkin kurang paham tau kalau motor ngebul itu disebabkan karena sehernya rusak, sehernya aus, sehernya mungkin baret-baret. Misalkan teman-teman nih motornya ngebul, lagi ngobrol sama teman-temannya, wah motor saya ngebul bang, wah motor saya ngebul mas mekanik. Itu apanya ya? Nah orang awam yang kita ajak ngobrol itu juga walaupun dia cuman mempunyai gambaran saja bahwa motor ngebul itu paling sehernya bang. Sehernya mungkin sudah rusak, sehernya sudah aus, sehernya baret-baret. Nah seperti itu juga kalau perbaikan motor ngebul di tempat saya yang saya ganti seher-sehernya juga teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau motor ngebul itu titiknya jelas teman-teman. Sehernya yang diarahkan ke teman-teman tadi ya. Nanti semuanya akan saya berikan penjelasannya buat teman-teman. Oke teman-teman. Walaupun saya sudah bilang estimasinya 600 ribu sudah beres ngebulnya, saya suka menambahkan biaya lebih. Kali-kali ada spare part yang belum dicek tetapi ternyata spare part itu aus, spare part itu rusak, spare part itu oblak, spare part itu goyang. Seperti boss clip teman-teman. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Jadi kalau semuanya saya bebankan 600 ribu ke keseluruhan. Misalkan ada tambah-tambahan. Ya semuanya dibebankan dengan uang 600 ribu itu. Ya nanti mekanik bengkel nggak kebagian ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan motor ngebul. Orang awam juga sudah memberikan arahan ke sehernya. Paling sehernya baret-baret. Nah titiknya jelas. Tetapi yang tadi saya sebutkan sebagai biaya tambahan. Kalau kali-kali ada. Itu saya biasanya berikan tambahan di boss clip ini teman-teman. Boss clip itu adalah kedudukan payung clip. Nah ini adanya di dalam. Adanya di bagian mesin depan. Adanya di blockhead teman-teman ya. Tuh boss clip namanya ya. Nah dia sebagai kedudukan payung clip. Nah disini untuk melakukan pengecekannya. Kita harus bongkar mesinnya dulu teman-teman. Kayak satu contoh ini ya. Nah ini kan goyang dan oblak tuh. Teman-teman perhatikan. Goyang dan oblaknya sudah lumayan parah ya. Nah disini selain terjadi kebocoran. Maka motor juga bisa menyebabkan suaranya kasar. Gelitik teman-teman. Kayak karena kan oblak teman-teman. Goblak. Ya tuh. Goyang tuh. Nah disitu. Yang suka sering saya buatkan biaya tambahan di luar dari 600 ribu. Nanti pokoknya semua akan saya jelaskan semua. Supaya teman-teman paham semuanya ya. Jadi kalau di bengkel saya. Untuk perbaikan. Motor ngebul. Vario 110 fi starter. Halus. Total biayanya. Teman-teman siapkan saja. Antara 600 ribu sampai 800 ribu. Itu insya Allah. Sudah beres semua. Ngebulnya hilang. Dan garansi. Dan garansi. Ada keluhan setelah perbaikan dan pengerjaan. Garansi. Gratis. Tidak bayar sepeser pun ya teman-teman. Nah teman-teman sudah mendapatkan gambaran lebih ya. Perbaikan motor. Perbaikan motor Vario 110 yang starter halus. Itu totalnya insya Allah semuanya sudah terima beres. Teman-teman siapkan saja antara 600 ribu sampai 800 ribu. Insya Allah semuanya sudah beres. Tidak ada tambahan lagi teman-teman ya. Ya kali-kali ada tambahan lagi. Berarti kan motor teman-teman sendiri ya. Misalkan kayak packing-packing ini gasket. Tare tutup head. Nah itu biasanya suka. Sudah aus keras. Tapi di luar itu ya. Intinya. Sebagai estimasi gambaran teman-teman. Perbaikan motor ngebul Vario 110 FI starter halus. Sama saya. Siapkan 600 ribu sampai 800 ribu. Itu semuanya insya Allah. Sudah beres ngebulnya hilang. Dan garansi. Oke teman-teman semuanya nanti akan saya jelaskan total ya. Ada pun rincian pengerjaan yang saya lakukan. Yang saya cek. Yang saya kerjakan. Dan yang saya ganti spare part-spare part-nya. Satu. Seher ring seher. Motor ngebul tadi. Sudah saya jelaskan. Orang awam pun juga tahu sehernya ya teman-teman ya. Kemungkinan sudah baret-baret. Nah yang saya ganti. Seher ring sehernya. Nah seperti contoh Vario 110 yang sedang saya kerjakan ini. Sehernya baret-baret teman-teman. Di sini sudah saya lakukan pergantian seher yang baru ya. Di sini sembari. Saya melakukan pengerjaan. Saya buatkan tutorial buat teman-teman ya. Nah pada motor ini sehernya baret-baret teman-teman. Nih sehernya baret-baret. Coba saya akan cari dulu ya sehernya ditaruh di mana ya. Jadi yang saya ganti spare part-nya. Nomor satu adalah seher ring seher. Nah ini teman-teman. Pada motor Vario ini sehernya baret-baret teman-teman tuh. Perhatikan ya. Nah jadi seher yang baret-baret ini menyebabkan motor ngebul. Karena terjadi kebocoran di bagian ruang bakar. Oli mesin masuk ke dalam ruang bakar. Menyebabkan oli mesin ikut terbakar. Pada saat motor melakukan proses gas buang. Jadi sebab oli mesin terbakar. Karena sehernya baret-baret. Maka terlihat ngebulah. Karena oli mesin ikut terbakar. Nah yang saya ganti seher ring seher. Lalu kedua. Cek dan yang kemungkinan nanti saya kerjakan. Adalah colter atau oversize. Colter atau oversize itu adalah meratakan permukaan dinding. Blok seher dalem dari baret-baret ya teman-teman. Biasanya kalau seher sudah baret-baret. Blok sehernya itu juga sudah pasti baret-baret teman-teman. Karena apa? Karena kedua spare part ini. Bekerjanya bersamaan. Bergesekan ya teman-teman ya. Jadi kalau sehernya baret. Pasti blok sehernya baret tuh teman-teman. Terlihat nggak teman-teman ya. Blok sehernya juga baret-baret. Nah disini gambar dan kualitas sedikit kurang cerah nih teman-teman. Karena posisi mendung ya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan pengecekan dan pengerjaannya adalah colter atau oversize. Kalau misalkan blok sehernya baret-baret. Kita colter di tukang bubut. Nah itulah kedua yang saya lakukan pengecekan dan pengerjaannya. Lalu ketiga yang saya ganti adalah silk lab. Silk lab itu adalah sebagai penyekat antara klep dan boss klepnya. Ini silk lab teman-teman ya. Silk lab walaupun kecil fungsinya banyak sebagai penyekat. Supaya tidak terjadi kebocoran pada bagian ruang bakarnya. Lalu keempat yang saya kerjakan adalah sekir klep. Sekir klep itu adalah meratakan kedua permukaan antara permukaan klep atau payung klep ini dan permukaan seating klep yang ada di blok headnya. Supaya tidak terjadi kebocoran yang awalnya kotor-kotor yang awalnya mungkin sudah kurang baik. Maka dengan dilakukan pengerjaan sekir klep atau sekur klep maka motor bisa menjadi rapat kembali ya. Dan nantinya tidak terjadi kebocoran pada saat motor sudah jadi. Nah itu namanya sekir klep teman-teman. Lalu yang kelima yang saya ganti biasanya paking-paking teman-teman. Pada saat kita melakukan pembongkaran mesin bisa saja paking-pakingnya itu robek, paking-pakingnya itu pecah, paking-pakingnya itu rusak. Kalau tidak kita ganti nanti bisa terjadi kebocoran maka kita bisa kena komplain ya teman-teman ya. Nah lalu ke enam yang saya ganti adalah oli mesin teman-teman. Oli mesin kita ganti pada saat kita melakukan perbaikan motor ngebul. Lalu ke tujuh yang saya kerjakan, yang saya cek, yang saya lakukan pengerjaannya nanti adalah yang saya ganti ya adalah bos klep. Nah bos klep yang tadi saya sudah terangkan, yang tadi saya sudah jelaskan, bos klep itu fungsinya sebagai kedudukan payung klep. Nah ya tuh di dalam, ini bos klep, dia kalau terjadi keausan, dia kerusakannya seperti ini teman-teman. Goyang dan oblak tuh, perhatikan teman-teman ya. Nah ini dari head, dari klep yang motornya sedang saya kerjakan ini, kedua bos klepnya sudah aus, goyang dan oblak. Sebab klep pin dan eknya, dua-duanya, bos klepnya sudah goyang teman-teman, parah ini teman-teman ya. Jadi harus kita lakukan pergantian bos klepnya, supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau kita mengabaikan di sini, nanti terjadi kebocoran, sebab bos klepnya goyang, aus dan oblak, maka oli mesin yang ada di bagian mesin depan ini, bisa masuk ke dalam ruang bakar, bocor, pada saat klep ini membuka. Nah makanya, oli mesin cepat habis, dan nanti bisa ngebul lagi kalau bos klepnya oblaknya parah seperti ini teman-teman. Ya, lalu berikutnya ke sembilan ya, apa ke delapan tadi ya, sisanya jasa pengerjaan. Nah biasanya perbaikan bos klep di tukang bubut ya teman-teman ya, biasanya mekanik-mekanik masih jarang yang bisa melakukan perbaikan, pergantian bos klep sendiri biasanya dilakukan di tukang bubut. Nah sisanya jasa pengerjaan teman-teman, nah disitu sepertinya dari 1 sampai 8 itu sudah cukup perbaikan motor ngebul, insya Allah sudah beres teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah penjelasan dari saya, estimasi biaya perbaikan motor ngebul Vario 110 Fi yang stater halus. Kalau di tempat saya, yang saya cek, yang saya kerjakan, dan yang saya ganti spare part-spare partnya, satu, seher ring seher, kedua, quarter atau oversize, ketiga, seal klep, keempat, secure klep, kelima, paking-paking, keenam, oli mesin, ketujuh, cek bos klep, kedelapan, sisanya jasa pengerjaan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, apabila ada salah-salah kata dan salah-salah penjelasan, mohon mekanik bengkel di maafkan dan teman-teman bisa memberikan saran-saran di kolom komentar. Selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel, supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Dan sukses selalu buat semua.